Pendekar Remaja, Jilid 19 Para pengemis menjadi marah dan beberapa orang maju menyerbu Hang Beng Akan tetapi, mana mereka dapat menandingi Hang Beng yang berkepandayan tinggi? Memang keahlian pemuda ini adalah permainan tongkat, dan sekarang tangannya telah memegang sebatang tongkat yang baik Maka tentu saja ia merupakan seekor naga yang dikeroyok oleh beberapa banyak tikus Sekali ia menggerakkan tongkatnya, langsung terdengar jerit kesakitan dan tubuh empat orang pengemis terlempar tak dapat bangun lagi karena tangan atau kaki mereka patah-patah Tiba-tiba terjadi suatu keanehan Loh Sian yang sedang dikeroyok dan menghadapi para pengeroyoknya sambil tertawa-tawa gembira, menjadi marah sekali ketika melihat sepak terjang Hang Beng Kau berani melukai kawan-kawanku teriaknya dan tongkat bambunya dengan cepat sekali menyambar ke arah leher Hang Beng Pemuda ini lebih merasa heran daripada terkejut Mengapa ada orang yang membalas pertolongan dengan serangan demikian berbahaya? Akan tetapi dengan tenang dia lalu mengangkat tongkatnya menangkis dan terkejutlah dia pada saat merasa betapa tenaga pengemis gila ini benar-benar tidak rendah Ia lalu mainkan tongkatnya dan sekarang ia berkelahi dengan hati-hati sekali Barusan pengemis tongkat bambu ini menyebut para pengeroyoknya sebagai kawan-kawan Apakah dengan demikian bukan berarti bahwa ia telah mencampuri urusan dalam orang-orang golongan lain? Orang tua, tahan dulu Aku tidak bermaksud jahat kata Hang Beng Akan tetapi Loh Sian tetap menyerangnya kalang kabut sambil mengeluarkan ilmu tongkat dari Tian San Pai yang paling lihai Sekarang para pengemis memindahkan kemarahan mereka kepada Hang Beng dan sambil berteriak-teriak mereka lalu maju membantu Loh Sian mengeroyok Hang Beng Kini pemuda inilah yang dikeroyok Melihat betapa Loh Sian tidak memperdulikannya dan betapa para pengemis itu sering tak mengeroyoknya dengan dekat Hang Beng merasa mendongkol juga Akan tetapi ia kini tidak mau melukai pengeroyoknya, cukup mendorong mereka roboh tumpang tindih saja Pada waktu dia mengerahkan kepandainya, tongkat bambu di tangan Loh Sian dapat dipukulnya sehingga remuk dan dia berhasil mendorong Loh Sian sehingga terjungkal dan bergulingan beberapa kali tanpa melukainya Tiba-tiba Loh Sian menjerit-jerit seperti orang ketakutan Aduh! Pemakan jantung Pemakan jantung sambil memegang kepalanya dengan kedua tangan, larilah Loh Sian dengan amat cepatnya bagaikan orang dikejar setan Mendengar dan melihat kejadian ini, para pengemis tongkat hitam menjadi bengong dan memandang ke arah bayangan Loh Sian untuk sementara lupa kepada Hang Beng yang dikeroyoknya Pemuda ini pun menjadi terheran-heran dan dia pun segera membuang tongkat rampasannya lalu melompat pergi mengejar bayangan Loh Sian yang berlari-lari sambil menjerit-jerit Sesudah keluar dari kota Taliong, Hang Beng akhirnya dapat menyusul Loh Sian yang masih berlari-lari Pemuda ini mendahulunya, lalu membalikan tubuh dan menghadang di tengah jalan sambil berkata Perlahan dulu, Loh Pek ia mengangkat tangan memberi isyarat agar supaya orang tua itu berhenti Siapakah kau dan apakah artinya sikapmu yang aneh ini? Loh Sian memandang Hang Beng dengan tajam, kemudian tiba-tiba pengemis ini tertawa Hahaha, kau manusia berhati kejam Kau hendak membunuhku? Bunuhlah Kau kira aku takut mati? Hahaha Sambil berkata demikian, Loh Sian lalu menggerakkan tangannya dan menyerang dengan gerak tipu kumbang jantan menyambar bunga Akan tetapi dengan kedua tangan yang digerakkan cepat sekali Hang Beng berhasil menangkap kedua pergelangan tangan Loh Sian Orang tua, mengapa kau mengamuk dan kenapa pula kau berlari-lari seperti ketakutan? Ada apakah? Cobalah kau mengaku terus terang, siapa kau dan percayalah bahwa aku yang muda akan berusaha untuk membantumu dan menolongmu dari kesukaran Siapa aku? Tidak tahu Tidak tahu Loh Sian meronta-ronta, lalu sambil membelalakan matanya, ia berteriak-teriak lagi, pemakan jantung Pemakan jantung Hai hai, pemakan jantung Ketika Hang Beng melepaskannya, ia berlari lagi ke dalam hutan di dekat situ Hang Beng merasa terharu sekali Ternyata olehnya bahwa kakek itu benar-benar gila Tanpa disadarinya, kedua kakinya bergerak mengejar ke dalam hutan Akan tetapi oleh karena sekarang Loh Sian tak mengeluarkan teriakan-teriakan lagi Agak sukarlah baginya untuk dapat menyusul pengemis yang telah berlari ke dalam hutan belukar itu Tiba-tiba ia mendengar teriakan-teriakan di sebelah belakang dan ketika ia menengok Ia melihat betapa puluhan pengemis tongkat hitam tadi pun kini telah mengejarnya Dengan mendongkol sekali karena hatinya masih merasa sangat iba kepada pengemis gila tadi Hang Beng lalu menghadapi para pengemis itu dan mendahului memaki Orang-orang berhati kejam dan jahat Kalian ini sudah tahu bahwa pengemis tadi adalah seorang yang tidak waras pikirannya Kenapa masih saja kalian mengeroyuknya Apakah itu dapat disebut perbuatan yang pantas? Seorang di antara para pengemis itu Yang bongkok tubuhnya dan yang mewakili kawan-kawannya bicara Memberi hormat dan berkata Orang muda yang gagah Kau tidak tahu bahwa si gila tadi yang mulai lebih dulu dan mengganggu kami Kami sekali-kali bukan orang-orang yang berhati jahat dan bersikap pengecut Karena ketahuilah bahwa kami adalah anggota-anggota terpilih dari Hektung Kaipang Hang Beng pernah mendengar nama perkumpulan pengemis ini dari suhunya Yang memuji perkumpulan ini sebagai perkumpulan yang berhaluan patriotik Dan memusuhi para perampok dan pengacau Pengemis-pengemis Hektung Kaipang selalu merasa dirinya menjadi pelindung Dari rakyat kecil yang miskin Akan tetapi oleh karena Hang Beng tidak mempunyai Urusan dengan perkumpulan ini Ia segera bertanya Kalau begitu, ada maksud apakah kalian mengejarku? Sayang sekali bahwa pada waktu kelima pangcu, ketua, kami tiba Kau telah pergi dan kini para pangcu kami yang merasa amat tertarik Mendengar kepandayanmu memainkan tongkat Mengudang padamu untuk mengunjungi perkumpulan kami Dan mengajakmu berpibu, mengadu kepandayan Berserilah wajah Hang Beng mendengar tantangan ini Memang, setiap kali mendengar orang pandai Hatinya ingin sekali mencobanya Apalagi kalau dia yang ditantang Akan tetapi, dia masih tertarik dengan losian pengemis gila tadi Dan hendak mencari serta menyelidikinya lebih dulu Maka dia lalu berkata Baiklah, katakan pada pangcu-pangcumu bahwa aku si Hang Beng menerima baik undangan mereka Besok pagi-pagi aku akan datang mengunjungi tempat di mana kalian tadi berkumpul Para pengemis itu tertegun ketika mendengar pemuda itu menerima tantangan kelima pangcu mereka Dan sikap mereka berubah menghormat sekali Si bongkok tadi menjura dan berkata Orang muda yang gagah Kami percaya bahwa seorang gagah seperti kau tentu takkan melanggar janji Hanya harap kau berhati-hati menghadapi haktung hoat dari lima orang pangcu kamidia Lalu mengajak kawan-kawannya mengundurkan diri Ada pun Hang Beng lalu melanjutkan perjalanannya mencari pengemis gila tadi Pada saat itu pula Di dalam hutan itu terdapat dua orang lainnya yang juga melakukan perjalanan sambil bersenda gurau Mereka ini adalah Lily dan Goatlan yang melakukan perjalanan menuju ke tiangan Kedua orang gadis gagah ini pun mendengar teriakan-teriakan para pengemis tadi dan cepat mereka menuju ke tempat itu Akan tetapi para pengemis itu telah pergi meninggalkan Hang Beng dan ketika Lily melihat Hang Beng Dia cepat-cepat menarik tangan Goatlan dan bersembunyi di balik semak tak melukar SSSTT, Goatlan, jangan sampai terlihat oleh orang itu bisiknya perlahan Melihat sikap Lily, Goatlan menjadi terheran dan tertarik sekali Ia tidak mengenal siapa gerangan pemuda yang gagah dan tampan itu Tentu saja Lily segera mengenal muka kakaknya Akan tetapi Goatlan belum pernah bertemu muka lagi dengan Hang Beng semenjak mereka masih kecil Ada apakah, Lily? Mengapa kau agaknya takut kepada pemuda itu? Siapakah dia? Eh, eh, haha, agaknya kau tertarik padanya Goatlan Lily menegur sambil merengut Ingat, kau adalah tunangan kakakku Ih, haha, dasar kau anak gila Goatlan mencubit lengan Lily Karena tahu bahwa Lily hanya menggodanya saja Pantasnya yang tertarik adalah Hengkau yang belum bertunangan Mana bisa aku tertarik kepadanya? Dia, dia telah menghinaku Goatlan Dan sekarang aku minta kepadamu agar sukalah kau membalaskan penghinaan itu Goatlan terkejut Menghinamu? Dia? Mengapa diam saja? Hayo kita menyerbunya dan memberi hajaran kepada orang kurang ajar itu Penghinaan apakah yang telah dia lakukan kepadamu? Terus terang saja aku pernah bertemu dengan dia dan melihat bahwa dia mempunyai kepandayan tinggi Aku kemudian mengajaknya pibu Akan tetapi aku, aku kalah dan dicertawakan olehnya Aku, aku takut dan malu melihatnya Goatlan, maka kalau kau mau membelaku Kau keluarlah dan kau jatuhkanlah dia Akan tetapi jangan kau katakan tentang aku karena aku merasa malu Biarlah aku bersembunyi saja melihat betapa kau mengalahkan dan merobohkannya Atau, barangkali kau tidak berani dan tidak mau membelaku? Siapa tidak berani? Kau lihat saja Mari kita kejar dia Demikianlah, kedua orang darah jelita ini menyusup semak-semak belukar mengejar Hang Beng yang berjalan sambil memandang ke sana kemari Mencari jejak kolosian Tiba-tiba, pemuda ini terkejut sekali ketika melihat seorang gadis cantik melompat keluar dari balik semak-semak dan memakinya Pemuda sombong dan kurang ajar Kau berani sekali menghina adikku? Bersiaplah untuk menerima beberapa pukulan balasan dariku Sambil berkata demikian, langsung saja Goatlan menyerang Hang Beng dengan ilmu silatnya Im Yang Pun Hoat Yang Lihai Hang Beng tercengang melihat kehebatan serangan ini dan tanpa berani berlaku lambannya cepat mengelak Eh ha ha, eh ha ha, apakah dunia ini sudah terbalik? Mengapa kau datang-datang menyerangku? Tanyanya terheran-heran dan juga kagum sekali melihat betapa elok dan cantik manis gadis yang menyerangnya ini Tutup mulut dan bersiaplah kalau kau memang seorang laki-laki yang gagah Goatlan membentak dan menyerang lagi lebih hebat Melihat serangan ini, maklumlah Hang Beng bahwa kini dia berhadapan dengan seorang gadis pendekar yang pandai sekali Maka cepat dia lalu mengelak lagi Goatlan melihat gerakan pemuda itu dan diam-diam juga terkejut karena pemuda ini benar-benar memiliki ginkang yang sempurna Dia menyerang terus bertubi-tubi, akan tetapi Hang Beng selalu mengelak dan menangkis Benturan lengan mereka menyatakan kepada keduanya bahwa tenaga luakang pihak lawan benar-benar tak boleh dibuat gegabah Nanti dulu, Nona, kau siapakah dan mengapa pula engkau menyerangku tanpa alasan? Apakah salahku? Tak usah bertanya Jika kau memang mempunyai kepandayan, jangan menyombongkan itu di hadapan adikku, akan tetapi lawanlah aku Ataukah kau tidak berani karena kau berhati pengecut? Ucapan ini betul-betul mengenai hati Hang Beng dan menyentuh perasaan dan wataknya yang tidak mau kalah Bagus, gadis sombong dan galak Hendakku lihat sampai dimanakah kepandayanmu Hang Beng lalu membalas dengan serangannya dan demikianlah, kedua orang muda itu bertempur dengan seru sekali Mereka saling serang, saling desak, akan tetapi keduanya memang sama-sama gesit dan lihai Ilmu silat Hang Beng yang berdasarkan pada Pahat Kua Kun Hoat dan Ngo Heng Chio Hoat benar-benar luar biasa Akan tetapi Goat Lan adalah murid orang-orang sakti pula Untuk menghadapi Hang Beng yang ternyata tangguh bukan main itu Dia segera mengeluarkan Im Yang Sina, pelajaran yang diwarisinya dari Im Yang Giyok Chu Tubuh kedua orang muda ini sampai lenyap menjadi dua bayangan yang berkelebatan ke sana kemari dan kadang-kadang bergulung-gulung menjadi satu Hang Beng merasa penasaran sekali karena jangankan mengalahkan gadis ini, mendesak pun ia tidak dapat Ia mengerahkan seluruh kepandayan dan tenaganya, dan berkat tenaga luakangnya yang lebih kuat sedikit daripada Goat Lan, ia berhasil mendesak nona itu Akan tetapi, harus diakui bahwa dalam urusan Ginkang, nona itu masih menang darinya Sehingga betapapun Hang Beng mendesak, dia tidak mampu menyentuh nona itu yang gesit laksana burung walet Pertempuran dilanjutkan dengan hebat, seratus jurus lebih telah lewat sehingga keduanya makin penasaran dan juga kagum Goat Lan benar-benar menjadi marah sekali Masa dia tidak dapat mengalahkan pemuda dusun ini? Sebagai mana diketahui, Goat Lan telah mewarisi kepandayan Hok Pengkaisu melalui ibunya Maka dia lalu mengeluarkan ilmu silat yang diterimanya dari ketiga guru besar itu untuk menghadapi Hang Beng Belum pernah Goat Lan begitu bersungguh-sungguh mengerahkan semua kepandayannya sehingga pada jidatnya telah keluar beberapa titik peluh Juga Hang Beng merasa pusing karena gerakan gadis itu cepat sekali Pada suatu saat, ketika Goat Lan telah terdesak sampai di bawah sebatang pohon Hang Beng mengeluarkan serangan dengan gerak tipu dewa hutan membelah kayu Dengan tangan kanan dibuka jarinya dia menubruk, lantas menyerang dengan tangan kanan itu Membuat gerakan kapak membelah kayu ke arah pundak Giyok Lan Sedangkan tangan kirinya juga sudah bersiap untuk menyusul dengan serangan menotok dari bawah kiri Ia mengembangkan tangan kirinya agar supaya gadis itu tak mengira akan gerakan susulan ini Akan tetapi, Goat Lan telah mendapat gemblengan yang hebat dari para gurunya Ketika melihat serangan ini, dia hanya melangkahkan kaki kiri ke belakang Lalu membalikan kedudukan tubuhnya sambil menekup kaki kirinya itu yang kini berada di depan Karena tubuhnya menjadi doyong, maka serangan Hang Beng itu kini tidak mengenai sasaran Dan dengan cerdik sekali Goat Lan bersikap seolah-olah ia tidak memperhatikan tangan kiri Hang Beng yang siap menotok Akan tetapi diam-diam gadis ini yang maklum bahwa ia telah membuka kesempatan bagi lawan untuk menyerang dan menotok punggungnya Telah mengerahkan ilmu hikang dan mengumpulkan napas memasang ilmu pikihau hiat, menutup hawa dan melindungi jalan darah Benar saja, Hang Beng tidak mau melewatkan kesempatan itu dan dengan hirang tangan kirinya lalu menotok jalan darah di punggung lawannya Akan tetapi oleh karena ia tidak ingin melukai lawannya, dia hanya melakukan totokan perlahan saja yang cukup untuk membuat tubuh lawannya menjadi lemas Akan tetapi, alangkah terkejutnya ketika ia merasa betapa jari tangannya mengenai kulit dan daging yang lunak sekali seakan-akan tidak berurat sama sekali Ia maklum bahwa dia sudah kena dipancing dan bahwa lawannya telah menutup jalan darahnya, maka dia cepat hendak melompat mundur Terlambat, tangan kiri Goat Lan sudah masuk dari bawah lengan kanannya dan berhasil pula menotok iga di bawah pangkal lengannya Duk, Hang Beng masih keburu mengerahkan lewekang sehingga bagian tubuh yang tertotok menjadi sekeras batu Namun tenaga totokan Goat Lan itu masih membuatnya terhuyung mundur tiga langkah Bagus sekali Kau sungguh lihai sekali, Nona Aku yang bodoh mengaku kalah karena ginkangmu yang luar biasa Akan tetapi, hal ini bukan berarti bahwa aku kalah dalam hal kepandaian seluruhnya Apabila kau merasa masih sanggup menghadapiku, marilah kita menggunakan senjata Biarpun ia mengaku kalah akan tetapi Hang Beng masih belum puas dan menantang untuk bertempur mempergunakan senjata Diam-diam Goat Lan terheran Pemuda ini cukup simpatik, karena sungguh pun tadi tak dapat dikatakan pemuda ini kalah Akan tetapi dengan jujur pemuda ini berani mengakui kekalahannya yang sedikit dan kurang berarti itu Bahkan sekarang berani secara sopan menantang untuk melanjutkan pertempuran dengan senjata Mengapakah pemuda yang sopan santun dan halus budi bahasanya ini oleh lili disebut kurang ajar Namun ia tentu saja tidak mau menyerah kalah dalam hal ketabahannya Maka dia lalu tersenyum dan menjawab Siapa takut kepada senjatamu? Keluarkanlah Dengan rasa heran Goat Lan melihat pemuda itu mengambil sebatang ranting kayu yang tergeletak di atas tanah Ranting ini hanya sebesar ibu jari kaki dan panjangnya paling banyak selengan orang Melihat senjata lawannya itu, Goat Lan diam-diam terkejut Karena hanya orang dengan kepandayan tinggi saja yang menggunakan senjata seringan itu Makin sederhana senjata orang, maka makin berbahaya dan lihaailah ilmu kepandayannya Demikian ayah bundanya pernah berkata Dia menjadi malu untuk mengeluarkan sepasang bambu kuningnya Maka dia pun lalu mencari dua batang ranting yang sama besarnya dengan ranting di tangan Hang Beng Lalu sebelum lawan menyerangnya, tanpa berkata sesuatu dia segera mengirim serangan hebat dengan ranting di tangan kiri Tadi saat melihat Goat Lan mengambil dua batang ranting pula seperti yang dipungutnya Hang Beng benar-benar terheran sampai dia membelalakan matanya Tadinya disangka bahwa gadis ini tentu akan bersenjatakan pedang atau senjata tajam lainnya Akan tetapi ia tidak diberi kesempatan untuk berheran-heran sampai lama Sebab laksana seekor ular, ranting di tangan nona itu telah menyerangnya dengan gerakan yang sangat luar biasa Dia cepat-cepat menggerakkan rantingnya untuk menempel ranting lawan dan merampasnya Akan tetapi belum juga rantingnya dapat menangkis Ranting lawan sudah ditarik kembali dan kini ranting di tangan kanan gadis itu menotok ke arah leharnya Hebat seru Hang Beng memuji ilmu silat yang luar biasa ini Berbeda dengan dia yang memegang ranting di tengah-tengah Gadis itu memegang rantingnya pada ujungnya dan menggunakan sepasang ranting itu untuk menotok Setelah Hang Beng melayani Goatlan sampai 30 jurus lebih, makin lama makin terheranlah dia Ilmu silat gadis ini benar-benar luar biasa sekali dan sungguhpun ilmu tongkatnya yang dua macam itu Yakni Paat Kua Tung Hawat serta Ngo Heng Tung Hawat merupakan raja ilmu tongkat yang jarang bandingnya di muka bumi ini Namun ternyata bahwa menghadapi ilmu silat gadis ini ia tidak dapat banyak berdaya dan hanya mampu mengimbanginya saja Tanpa dapat mendesak meski tidak pula sampai terdesak Saking herannya, Hang Beng lalu melompat mundur sampai dua tombak lebih dan berkata Tahan, Nona Aku harus mengetahui terlebih dahulu siapakah lawanku yang mempunyai kepandayan sedemikian hebatnya Aku si Ye Hang Beng selama hidupku belum pernah mengganggu orang, terlebih lagi orang seperti kau Kenapakah kau memusuhiku sampai sedemikian rupa? Seketika itu juga lenyaplah kemarahan dari wajah Goat Lan dan gadis ini berdiri bengong seperti patung Mendengar disebutnya nama itu, untuk sesaat wajahnya menjadi pucat, kemudian menjadi kemerah-merahan dan tanpa terasa lagi kedua renting di tangannya terlepas dan jatuh ke atas tanah Seakan-akan lemaslah kedua lengannya dan hatinya berdetak tidak karuhan Kau, kau, bernama si Ye Hang Beng katanya perlahan seperti berbisik Ya, aku bernama si Ye Hang Beng, yaitu kalau tidak ada dua si Ye Hang Beng di dunia ini Dan kau siapakah? Siapa pula adikmu yang katamu tadi pernah kuhina itu? Goat Lan tidak mampu menjawab, hanya mukanya saja sebentar pucat sebentar merah Tiba-tiba terdengar suara ketawa tidak jauh dari sana dan ketika Hang Beng menengok ternyata yang sedang tertawa itu adalah lili adiknya Gadis nakal ini tertawa-tawa sambil menyembunyikan tubuhnya di balik sebatang pohon besar sekali Hai hai, Enci Goat Lan kini tiba-tiba ia menyebut Enci Bagaimana kepandaian pemuda itu? Boleh juga, bukan? Apa kau sekarang sudah mulai melupakan kakakku dan tertarik oleh pemuda ini? Hem, diakah adikmu dan kau, kau bernama Goat Lan, kue-e Goat Lan? Kini muka Hang Beng yang menjadi kemerah-merahan, karena ternyata bahwa gadis ini adalah tunangannya sendiri yang belum pernah dijumpainya selama ini Dengan gemas Hang Beng lantas melemparkan rantingnya dan hampir berbareng dengan gerakan Goat Lan, dia lalu mengejar lili yang sembunyi di balik pohon besar itu Awas ku tempeleng kepalamu yang penuh akal jel itu seru Hang Beng Lili, anak nakal Ku jawar telingamu Goat Lan juga berkata sambil mengejar dengan cepat pula Hang Beng mengejar dari sebelah kiri dari pohon dan Goat Lan mengejar dari sebelah kanan pohon yang besar itu Hampir saja kedua orang muda ini bertumbukan di belakang pohon satu sama lain, karena ternyata bahwa lili yang nakal itu tidak ada pula di tempat itu Saking gugupnya, hampir saja tangan Hang Beng menangkap Goat Lan yang dikiranya lili dan dengan mulut tersenyum malu-malu serta metel, tidak berani memandang, Goat Lan berdiri di depannya Hang Beng tercengang dan terpesona Alangkah cantik, gagah, dan manisnya tunangannya ini Terdengar lagi suara ketawa dari atas dan ketika keduanya menengok ke atas, ternyata bahwa lili sekarang telah duduk di atas cabang pohon besar itu Turunlah kau, lili Bagus betul perbuatanmu, sesudah berpisah bertahun-tahun, masih saja kau berani mempermainkan kakakmu sendiri kata Hang Beng gemas Aku tidak mau sebelum kau berjanji tak akan menempeleng kepalaku kata lili dengan sikap manja Hem, seperti anak kecil saja kau, lili Biarlah, kali ini kau kuampunkan Turunlah Tidak, Beng ko, kalau aku turun, aku takut kepada encilan Memang aku akan mencubit bibirmu kata Goat Lan gemas dengan muka yang masih berubah merah karena jengah Nah, engko Hang Beng Kau dengar sendiri bagaimana galaknya calon nyonyamu Jika kau tidak berjanji akan membalas encilan dan mencubit bibirnya kalau ia menyerangku Aku tidak mau turun dan tidak mengaku sebagai adikmu Digoda seperti itu, baik Hang Beng maupun Goat Lan menjadi gemas dan malu-malu Akan tetapi tentu saja mudah diketahui bahwa di dalam dada mereka merasa bahagia sekali Sudahlah, lili, kau turunlah, tentu saja Nona kue tidak akan marah kepadamu Aih, aih, mengapa pakai nona-nonaan segala? Engko Hang Beng, kau benar-benar boceng li, tidak tahu aturan, tidak berbudi Mengapa menyebut calon sosok, kakak ipar, dengan sebutan yang bersifat sungkan-sungkan? Kau harus menyebutnya moi-moi? Muka kedua orang muda itu semakin merah mendengar godaan ini dan pada saat itu, lili melompat turun Goat Lan segera mengulurkan kedua tangannya kepada lili Tapi bukan untuk mencubit bibir atau menjewer telinga, melainkan untuk mengeluknya Lili, aku minta dengan sangat, kasihanilah aku dan jangan kau menggoda lagi Sudah lebih dari cukup kau menggodaku bisiknya Engko Hang Beng, kata lili dan ia memandang kepada kakaknya dengan bangga Aku gerang sekali menyaksikan kepandayanmu yang amat hebat Tidak percuma kau menjadi kakakku dan menjadi calon suami enci Goat Lan yang cantik Jelita Lili seru Goat Lan Lili bentak Hang Beng hampir berbareng Jangan kau menggoda saja Lili yang jenaka itu kemudian menjura kepada mereka berdua Maaf, maaf Aku hanya main-main saja Engko Hang Beng, mengapa kau bisa berada di tempat ini Dan apakah hubunganmu dengan orang-orang pengemis yang mengerikan tadi? Dengan singkat Hang Beng lalu menceritakan perjalanan serta pengalamannya Ketika mendengar tentang Lo Sian, Lili berubah air mukanya Bang ko, coba kau ceritakan bagaimana wajah orang gila itu Dengan heran Hang Beng lalu menuturkan tentang wajah Lo Sian dan mendengar ini, Lili berseru Suhu Baik Hang Beng maupun Giok Lan menjadi amat terkejut dan heran mendengar seruan ini Mereka memandang kepada Lili dengan match mengandung penuh pertanyaan Tentu dia Suhu Siapa lagi Lili lalu menuturkan tentang Lo Sian, pengemis sakti yang dulu sudah menolongnya dari tangan Bo Hun Ti dan yang kemudian bahkan menjadi Suhunya Aku pun hendak mencarinya Kalau begitu hayo kita kejar dia Tiga orang muda itu lalu melanjutkan perjalanan mengejar Lo Sian yang melarikan diri Berkat ilmu ginkang mereka yang sudah sempurna, dalam waktu sebentar saja mereka sudah dapat menyusu Lo Sian yang masih berlari-lari dan berteriak-teriak Pemakan jantung Pemakan jantung Suhu Lili berseru memanggil dengan hati terharu sekali Gadis itu mendahului kedua orang kawannya dan melompat ke hadapan Lo Sian Wajah Lo Sian yang beringas itu menghadapi Lili dan sepasang matanya yang liar memandang dengan tajam Dengan hati ngeri Lili melihat betapa matu itu sudah menjadi merah dan amat mengerikan Untuk sesaat Lo Sian berdiri bagaikan patung dan dengan perlahan ia berkata Kau, aku sudah pernah melihatmu, kau Suhu, terocu adalah Lili, si Yehang Limurimu Suhu, mengapa Suhu menjadi begini tak terasa lagi air matu mengalir turun dari sepasang matu Lili yang bagus itu Lo Sian tidak dapat mengingat siapa adanya Lili, akan tetapi perasaannya membisikkan kepadanya bahwa gadis ini adalah seorang yang baik kepadanya Maka dia tidak mau menyerang dan kemarahan serta ketakutannya lenyap Akan tetapi pada saat itu pula ia melihat Goatlan dan Hang Beng yang sudah datang dan memandangnya dengan meco berkasihan Tiba-tiba orang gila ini menjadi liar lagi dan berteriak-teriak, pemakan jantung Pemakan jantung lalu ia maju menubruk dan menyerang Hang Beng dan Goatlan Melihat keadaan orang itu, Goatlan cepat turun tangan dan berhasil menotok dada Lo Sian Pengemis gila ini roboh dengan tubuh lemas tak berdaya lagi Aku harus merobohkannya supaya dapat memeriksanya Goatlan berkata singkat dan tanpa menanti pendapat kawan-kawannya dia segera berjongkok dan memeriksa nada Lo Sian Keadaan jantungnya baik, kata Goatlan sambil memeriksa dada dan detik urat nadi Hang Beng memandang dengan kagum kepada tunangannya itu Ia sendiri sedikit-sedikit sudah pernah mempelajari ilmu pengobatan dari ibunya yang belajar dari ayahnya pula Akan tetapi tentu saja kepandainya ini tidak ada artinya apabila dibandingkan dengan tunangannya yang menjadi murid Yong Sien Kong Tiang Losi Raja Obat Paru-parunya agak lemah, terdengar Goatlan berkata pula Tanpa berkata sesuatu gadis ini lalu mengeluarkan bambu kuningnya dan menggunakan ujung bambu yang runcing untuk mengerat lengan Lo Sian Beberapa titik darah keluar dari luka kecil itu Goatlan menggunakan jari tangannya untuk mengambil darah ini yang segera diperiksanya dan darah itu ia tempelkan pada ujung lidahnya Tak lama kemudian ia meludahkan darah itu dan berkata Darahnya mengandung bisa yang amat aneh Ia lalu berpaling kepada Lili dan berkata Menurut perhitunganku, bila kakek ini dulunya tidak gila seperti yang kau katakan Tentu dia pernah terkena racun hebat Sehingga racun itu mengotorkan darahnya dan merusak ingatannya Lili, kalau di dunia ini ada orang yang dapat menolongnya Maka orang itu bukan lain adalah Tian Kek Hwa Solo yang tinggal di kuil Siau Nen Si di Kiciu Tidak jauh dari sini Siapakah dia dan apakah dia mau menolongku mengobati suhu ini? Tanya Lili penuh gairah Kalau aku yang minta, mungkin dia takkan menolak Dia adalah sahabat baik mendiang suhu dan dia terkenal sebagai ahli penyakit gila Dan ahli pula mengobati orang terkena racun Aku pernah diajak oleh suhu mengunjungi Tian Kek Hwa Siu Kita dapat langsung menuju ke sana Sayang sekali aku tidak dapat ikut Baiklah, aku akan menyusul setelah urusanku tibu dengan ketua-ketua dari Hak Tung Kai Pang Bres Kata Hang Beng Tidak patut kalau aku melanggar janji Bukan perbuatan yang patut dibanggakan apabila seorang gagah melanggar janjinya Goatlan mengerutkan kening Gadis ini pernah mendengar nama Hak Tung Kai Pang Dan mendengar pula bahwa kelima orang kepala dari perkumpulan pengemis ini adalah orang-orang lihai Yang telah mewarisi ilmu tongkat Hak Tung Hoat yang lihai Menurut ibunya, ilmu tongkat Hak Tung Hoat masih satu cabang Dan bahkan berasal dari ilmu tongkat bambu runcing ciptaan Hak Peng Tai Su Karena Hak Tung Kai Ong pencipta ilmu tongkat hitam itu pernah mendapat petunjuk-petunjuk dari Hak Peng Tai Su Maka teringat betapa tunangannya akan menghadapi lima orang ketua Hak Tung Kai Pang itu Hatinya menjadi gelisah sekali Lima ketua dari Hak Tung Kai Pang itu amat lihat ilmu tongkatnya Kata Goatlan tanpa berani memandang kepada Hang Beng Aku tidak takut, moi-moi, kata Hang Beng sambil mengerling ke arah Lili Akan tetapi, Lili tidak mempunyai nafsu untuk menggoda orang ketika ia melihat keadaan lausian Dan ia mendengarkan dengan kesungguhan hati dan penuh perhatian Aku percaya, Koko, Kanda, akan tetapi Karena mereka itu bukan orang-orang jahat Maka tidak baik kalau sampai terjadi bentrok yang menimbulkan permusuhan Kalau saja adik Lili mau ikut dengan kau Dan biarlah aku yang mengantarkan Long Hiong, orang tua gagah Ini kepada Tian Kek Hwasyu Ku rasa tidak perlu, moi-moi, jinda Kalau Lili ikut dengan aku, jangan-jangan aku akan dianggap takut dan dicap pengecut Tiba-tiba Lili bangun dan berkata, biarlah aku yang mengantarkan suhu ke Kek Hichu Kek Hichu tak berapa jauh dari sini dan pula, perjalanan ini tidak berbahaya sama sekali Encilan, kau pergilah bersama Bengko, dan seperti yang kau katakan tadi Lebih baik kita jangan menanam bibit permusuhan dengan Hektum Kai Pang Hatiku juga tidak akan merasa tenteram jika Bengko pergi seorang diri saja ke sana Nah, Encilan, coba kau buatkan surat untuk Tian Kek Hwasyu agar dia dapat dan mau menolong suhu Goatlan segera mempergunakan bambu runcingnya untuk mengambil kulit pohon yang lebar Kemudian dengan ujung bambunya ia menuliskan beberapa kata-kata di atas surat istimewa ini Melihat betapa Goatlan setuju dengan usul Lili, Hong Beng tidak berani membantah lagi Karena siapakah orangnya yang tak akan merasa gembira dan bahagia melakukan perjalanan bersama dengan tunangannya Apalagi bila tunangan itu secantik dan segagah Goatlan Demikianlah, dengan membawa surat dari Goatlan, Lili hendak memulihkan keadaan suhunya Dan ternyata Lo Sian menurut saja kepada Lili ketika Lili mengajaknya pergi Hong Beng dan Goatlan lalu kembali menuju ke kota Taliong untuk memenuhi janji kepada Hektung Kaipang pada keesokan harinya Tian Kek Hwasyu adalah seorang pendeta Buddha yang bertubuh gemuk dan berwajah tenang dan riang Hwasyu ini telah banyak merantau dan sudah beberapa kali ia melawat ke negeri barat untuk memperdalam pengetahuannya tentang agama Buddha Di dalam perantauannya ke barat inilah ia mendapatkan ilmu pengobatan yang luar biasa Memang semenjak mudanya, Tian Kek Hwasyu paling senang mempelajari ilmu ini dan ketika ia berada di negeri barat Ia bertemu dengan seorang ahli pengobatan, khususnya untuk mengobati orang-orang yang terganggu pikirannya dan orang-orang yang menjadi korban racun-racun jahat Dia mempelajari ilmu jiwa yang sangat dalam sampai puluhan tahun lamanya sehingga ketika ia kembali ke tanah airnya, ia telah menjadi seorang ahli berilmu tinggi Akhirnya ia menghentikan perantauannya dan tinggal di dalam kuil Xiao Lim Si di Kichu Sambil memperkembangkan agama Buddha yang dianutnya, ia pun selalu mengulurkan tangan untuk mengobati orang-orang yang membutuhkan pertolongannya Tidak jarang, apabila terjangkit wabah penyakit di suatu tempat, tidak peduli tempat itu letaknya amat jauh, Tian Kek Hwasyu pasti akan mendatanginya kemudian mengulurkan tangan menolong orang-orang yang menjadi korban Oleh karena ini, namanya menjadi sangat terkenal sekali Walaupun Tian Kek Hwasyu bukan seorang ahli dalam hal ilmu silat, namun namanya tetap dihormati dan disegani oleh para tokoh Kang O Banyak tokoh-tokoh besar dunia persilatan yang menjadi sahabatnya, diantaranya adalah Sin Kong Tiang Lo yang memiliki kepandaian tinggi tentang ilmu pengobatan Lily mengajak Losian menuju ke Kikiu untuk mendatangi Hwasyu suci ini guna meminta pertolongannya mengobati Losian Di dalam perjalanan Losian diam saja tak banyak berkata-kata, akan tetapi nampak lebih tenang setelah berada dekat Lily Beberapa kali gadis itu mencoba untuk mengingatkan bekas gurunya ini, akan tetapi Losian tetap tidak dapat mengingat sesuatu, tidak dapat mengenal Lily dan tidak ingat akan namanya sendiri Akan tetapi, dia tidak nampak gelisah, tidak berteriak-teriak lagi dan seringkali dia memandang kepada Lily dengan penuh kepercayaan dan dengan muka menyatakan ketenangan hatinya Meskipun Losian sudah menjadi gila, namun ilmu lari cepatnya masih belum lenyap dan karenanya Lily dapat mengajaknya berlari cepat sehingga sebentar saja mereka sudah berada di dekat kota Kikiu Ketika mereka berlari sampai di sebuah tempat yang sunyi, tiba-tiba mereka melihat dua orang sedang berkejar-kejaran Yang dikejar adalah seorang pemuda, ada pun yang mengejarnya seorang gadis cantik Lily merasa heran sekali melihat gadis itu yang sambil mengejar, menangis dan berseru memanggil Tai Hiap, jangan tinggalkan aku Tai Hiap, tunggulah dan bawa aku bersamamu Pemuda itu lalu menoleh dan berkata dengan suara sedih Lilani, jangan kau dekati aku lagi Aku seorang yang jahat dan rendah pudi Jangan kau dekati lagi, Lilani Tai Hiap, kalau kau tetap hendak meninggalkanku, aku akan membunuh diri Aku tidak sanggup berpisah darimu lagi Kedua orang itu adalah Li Siung dan Lilani Setelah pada malam hari itu di dalam hutan, akibat dorongan hati terharu Keduanya lalu saling menumpahkan perasaan hati dan lupakan keadaan di sekelilingnya Maka, pada esok harinya, bersama munculnya matahari Muncul pula pertimbangan dan kesadaran di hati Li Siung Pemuda ini menjadi sangat terkejut dan menyesal sekali mengingat akan perbuatannya sendiri dan dia merasa sangat malu Bagaimanakah dia, seorang pemuda yang memiliki kepandaian dan yang seringkali dapat nasihat-nasihat dari ibunya Telah menjadi mati gelap dan runtuh hatinya terhadap kecantikan dan cumbu rayu dari seorang gadis cantik seperti Lilani Ia menyesal sekali, akan tetapi ketika ia memandang wajah Lilani, gadis itu nampak lebih cantik dan berseri wajahnya Sepasang macu gadis itu memandangnya dengan penuh cinta kasih sehingga Li Siung menjadi gelisah sekali Apakah yang sudah dia lakukan terhadap seorang gadis berhati tulus dan bersih seperti Lilani? Ah, dia berdosa, demikian pikirnya Lilani, katanya dengan suara perlahan, aku, aku sudah berdosa kepadamu, aku, aku tak dapat lagi memandang mukamu Akan tetapi Lilani menubruk dan merangkulnya Tai Hiap, mengapa kau berkata begitu? Aku, Lilani, bersumpah tak akan mencinta lain orang kecuali engkau Engkau lah pujaanku dan hanya kepadamulah Lilani menyerahkan jiwa raganya Makin perihlah perasaan hati Li Siung mendengar ucapan dan melihat sikap gadis ini Ia maklum dan percaya sepenuhnya bahwa Lilani benar-benar sangat mencintanya Akan tetapi dia? Dapatkah dia selamanya harus berada di sisi Lilani? Dapatkah dia menjadi suami dari gadis ini? Makin dipikirkan, makin gelisah dan menyesalah hati pemuda itu Dia melanjutkan perjalanan dengan wajah Muram dan Lilani mengikutinya dengan cemas dan tak mengerti Akan tetapi, dengan penuh kesetiaan dan kesabaran Gadis itu melayani Li Siung dan mengikutinya kemana saja pemuda itu pergi tanpa mau mengganggunya Dan tidak pula bertanya mengapa Li Siung berhal seperti itu Akhirnya mereka sampai di tempat itu dan dengan terus terang Li Siung menyatakan bahwa dia tidak ingin melakukan perjalanan selamanya bersama Lilani Lilani, dari sini ketiangan tidak jauh lagi Aku, aku tidak dapat mengantarkan kau terus ketiangan Mengapa kau tidak pergi saja seorang diri? Lilani menjadi pucat Tai Hiap, mengapakah kau berkata demikian? Aku, aku tidak ingin ketiangan, tidak ingin kemana pun juga kecuali ke tempat yang kau berada Aku tidak mau meninggalkan kau, Tai Hiap, aku ingin terus berada di sampingmu, kemana pun juga kau pergi Berkerutlah kening Li Siung mendengar ucapan ini Tidak, tidak, Lilani Aku sudah satu kali melakukan pelanggaran, melakukan perbuatan yang takkan dapat ku lupakan selama hidupku Aku tidak akan mau mengulanginya lagi Akan tetapi, kalau kau terus berada di dekatku, aku, aku tidak dapat menanggung bahwa kegilaan tidak akan membutakan mataku lagi Kenapa pelanggaran? Mengapa hal ini kau anggap kegilaan? Tai Hiap, tidak percayakah kau bahwa aku mencintaimu dengan seluruh jiwargaku? Aku tidak mengharapkan apapun asal dapat selalu berada di dekatmu Tidak, tidak, tidak mungkin, Lilani dan larilah Li Siung meninggalkan gadis itu Lilani mengejar sambil berteriak-teriak memilukan dan mereka berkejaran terus sampai terlihat oleh Lili dan Losian Lili berdiri terheran-heran mendengar dan melihat keadaan dua orang yang berkejaran itu Akan tetapi berbeda dengan Losian Orang tua ini masih belum kehilangan watak pendekarnya Dan kini melihat dua orang muda berkejaran Sungguh pun yang mengejar adalah yang wanita Namun karena Lilani menangis memilukan Dengan mudah saja dia dapat menduga bahwa di dalam hal itu yang bersalah tentulah laki-laki yang dikejar itu Tubuhnya bergerak dan berkelebat cepat menghadang di depan Li Siung Orang jahat Kau sudah berani mengganggu seorang gadis dan kemudian melarikan diri Ucapan yang dikeluarkan tanpa disengaja ini telah mengenai tepat sekali pada perasaan hati Li Siung Ia menjadi pucat dan memandang pada orang yang menegurnya Apakah jembel mengerikan ini telah mengetahui rahasianya pula? Apakah melihat perbuatannya di dalam hutan pada malam hari yang telah menghikmatnya kemarin? Jangan kau mencampuri urusanku seru Li Siung dan cepat dia hendak melanjutkan larinya Akan tetapi Lo Siung cepat-cepat menggerakkan tangannya yang diulurkan hendak mencengkeram pundak Li Siung Melihat gerakan yang mendatangkan angin ini, terkejutlah Li Siung maka ia pun cepat mengelak Sambil miringkan tubuh ke kiri, pemuda ini cepat membalas dengan sebuah totokan ke arah pinggang kanan Losian yang dapat menangkis pula Akan tetapi ketika kakek ini menangkis, tubuhnya langsung terpental ke belakang dan terhuyung-huyung Tanda bahwa dia kalah tenaga Orang kurang ajar Kau berani mengganggu suhu tiba-tiba saja nampak berkelebat bayangan merah dan angin yang dingin menyerang Li Siung dari samping kanan Pemuda ini cepat melompat ke belakang dan terheranlah dia ketika melihat bahwa yang menyerangnya adalah seorang gadis yang cantik jelita Serangan gadis ini jauh lebih lihai dan hebat daripada serangan jembel tadi Bagaimana mungkin seorang murid memiliki kepandayan yang lebih tinggi daripada suhunya? Akan tetapi Li Li tidak memberi kesempatan kepadanya untuk banyak memusimkan hal ini Gadis ini pun merasa kaget dan penasaran ketika ternyata serangannya tadi dapat dilakukan dengan begitu mudahnya Tadi dia telah menyerang dengan gerak tipu paybun TWI San Mendorong pintu menolak bukit Dengan maksud mendorong pemuda itu agar terguling Akan tetapi siapa kira bahwa dengan amat mudahnya pemuda itu telah dapat melompat dengan tepat dan mudah Sekarang gak maju menyerang lagi dengan hebat Mengambil keputusan untuk merobohkan pemuda yang telah berani melawan suhunya tadi Lo Sian berdiri bertolak pinggang sambil tertawa-tawa menyaksikan pertempuran hebat itu Sebaliknya, Li Siong merasa terkejut bukan main karena ternyata bahwa gerakan gadis yang menyerangnya itu benar-benar luar biasa sekali Cepat bagai seekor burung walet dan tiap pukulan yang menyerangnya mendatangkan angin yang kuat sekali Diam-diam Li Siong merasa gembira sekali karena memang demikianlah sifatnya Suka menghadapi lawan yang tangguh Dia lalu mengeluarkan ilmu silat tarian bida dari yang dipelajarinya dari ibunya Tentu saja oleh karena Li Siong menerima pelajaran langsung dari angin yocu Ilmu silatnya ini sempurna dan matang betul Kini giliran lili yang diam-diam merasa tertegun Dari mana pemuda lawannya ini dapat bersilat dengan ilmu silat itu demikian bagusnya Ia pun lalu merubah gerakannya dan dengan cepat ia bersilat dengan ilmu silat Sian Li Utau Sama dengan ilmu silat Li Siong Pemuda ini makin kaget dan ketika ia mempercepat gerakannya Ternyata bahwa dalam hal ilmu silat Sian Li Utau Ia masih menang setingkat dan berhasil mendesak lili Gadis ini menggigit bibir dan menjadi marah Ia berseru keras dan kini ia mengeluarkan ilmu silat Pek Inho Atsud Kedua lengan tangannya yang berkulit halus itu mengebulkan uap putih yang menyambar-nyambar ke arah Li Siong Pemuda ini hampir berseru keras saking herannya dan cepat pula ia juga mengeluarkan ilmu silat Pek Inho Atsud Akan tetapi keadaannya sekarang berubah karena ternyata bahwa lili lebih mahir bersilat dengan ilmu silat ini Hal ini pun tak mengherankan karena memang dalam hal ilmu ciptaan Buk Pun Su ini Kepandaian pendekar bodoh masih lebih lihai daripada angin Yocu Sementara itu, Lo Siong yang gila hanya tertawa-tawa saja melihat pertempuran ini Ada Pun Lilani yang sudah dapat mengejar sampai di sana Langsung memandang dengan terheran-heran melihat betapa dua orang itu bertempur seakan-akan sedang menari-nari saja Gerakan keduanya demikian sama dan cocok, lemah lembut dan lemas, teramat indah dipandang mata Tahan dulu seru Li Siong yang makin lama makin terheran melihat betapa ilmu silat ini banyak sekali persamaannya dengan kepandainya sendiri Siapakah kau, Nona? Lili menjawab dengan mencabut pedangnya Liong Cho An Kiam Lalu mencibirkan bibirnya sambil menjawab ketus, laki-laki metuk keranjang dan kurang ajar Apakah telah menjadi kebiasaanmu menanyakan nama setiap orang wanita yang kau jumpai? Tentu saja Li Siong menjadi marah dan mendongkol sekali Ia merasa tersindir hingga telinganya menjadi merah Memang hatinya sedang merasa rusuh karena perbuatannya terhadap Lilani Sekarang ia dicap oleh gadis ini sebagai seorang metuk keranjang Tanpa berkata sesuatu, ia pun lalu mencabut Sin Liong Kiam dan menghadapi gadis itu dengan metuk memandang tajam Akan tetapi, sebelum mereka bertempur mempergunakan senjata, Lilani telah melangkah maju, menghadapi Lili dengan muka merah dan metuk bersinar Jangan kau mengeluarkan kata-kata kotor kepada Tai Hiap Dia adalah seorang pendekar gagah perkasa, sama sekali bukan metuk keranjang dan kurang ajar Jangan sekali-kali kau berani memaki padanya Sikap Lilani amat galak, seperti seekor ayam biang membela anaknya